Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kelistikanku TV Menuruskan video yang kemarin mengenai Cara menggulung dinamo kipas angin Ulasan ini adalah bagian yang sangat penting Sebagai dasar memahami cara melilit Kipas angin, bahkan Dasar dalam melilit semua jenis gulungan dinamo Yaitu bagian dimana kita harus Masukkan gulungan yang sudah digulung Sebelumnya pada keren Yaitu tempat dimana gulungan Tersebut stator diletakkan Oh ya sebelumnya saya ingin bertanya pada sobat Bagaimana pendapatnya Mengenai video saya sebelumnya Dimana saya tidak menambah audio dan musik Pada video tersebut Hanya gambar-gambar Apakah sobat lebih menyukai konten Yang ada videonya seperti saat ini Atau ulasan gambar-gambar Saja seperti pada video saya sebelumnya Silahkan tulis di komentar ya Sebagai masukan pada saya Agar dapat membuat tutorial yang lebih baik lagi Back to topic Setelah sobat menggulung lelitan kipas angin Dengan jumlah yang sudah disesuai dengan jumlah lelitan awal Atau biasanya saya menggunakan jumlah 900 untuk ukuran kawat 0,12 mm Dan 700 lelitan untuk ukuran kawat 0,15 mm Sebagai catatan Jumlah lelitan dapat berbeda-beda sesuai dengan merek kipas angin Dan juga kebiasaan tukang gulung itu sendiri Untuk hasil yang lebih baik Silahkan sobat ambil banyak referensi dari tutorial rekan teknisi lainnya Namun untuk proses ini saya yakin semua teknisi pasti sepakat Karena jika teorinya tidak seperti ini Kipas angin tidak akan berfungsi Pertama yang harus sobat pahami adalah bagaimana di dynamo ini dapat bekerja Yaitu dengan membuat daya magnet buatan dari lelitan dynamo tersebut Dan pada magnet sudah pasti ada kutub utara dan kutub selatan Dan ya untuk membuat kipas angin berputar Kita harus membuat magnet buatan yang berkutub utara dan selatan Lalu bagaimana membuat kutub magnet utara dan selatan tersebut Ceranya sangat sederhana Yaitu dengan memasukkan lelitan dynamo ke arah sebaliknya Coba lihat gambar ini Semoga sobat paham dengan gambar butut ini ya Semua lelitan dynamo motoristik memiliki teori yang sama Sehingga jika sobat sudah paham Insya Allah sobat dapat juga menggulung jenis dynamo lainnya Proses memasukkan lelitan tidaklah sebarangan Karena kawat dynamo kipas angin ini sangatlah kecil Maka rawan putus Maka dari itu jangan waksakan ganda kawat Biarkan kawat dynamo tersebut masuk dengan sendirinya Sebaiknya sobat gunakan bambu sebagai alat bantu Seperti yang saya lakukan ini Setelah dimasukkan silahkan sobat lakukan Tutup tabugih dengan wika Agar dynamo yang sudah dimasukkan tadi tidak keluar lagi Kemudian perhatikan arah lelitan tersebut Perhatikan juga bagian tali pada lelitan Jangan sampai tali pada lelitan tersebut Mengubah arah lelitan Selanjutnya Melanjutkan menghubungkan kembali lelitan dynamo Perhatikan agar dynamo tersebut selalu dalam keadaan rapi Lelitan pertama yang saya masukkan ini Putarannya mengarah ke kanan Dengan keluaran di bagian jauh Maka selanjutnya Agar lelitan berputar ke arah berlawanan Maka saya masukkan kipas angin Kedua ke arah dekat Pases menghubungkan lelitan ini pada keadaan tetaplah sama Yaitu hati-hati perlahan dan jaga Agar lelitan tidak putus atau tergores Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lelitan kedua dimasukkan Dan kita perhatikan lagi lelitan selanjutnya Yaitu ketiga Perhatikan lagi agar lelitan tersebut dalam keadaan rapi Pada lelitan ini Arah putarannya sudah pasti berbeda dari lelitan pertama Dan tentu keluarannya juga berbeda Dimana keluaran dari lelitan kedua ini adalah pada bagian dekat Maka agar putaran lelitan berbalik Untuk lelitan ketiga dimasukkan ke arah yang jauh Begitu untuk lelitan keempat Untuk membalik arah putaran Silahkan balikan lagi arah masuk seperti sebelum-sebelumnya Terima kasih telah menonton! Silahkan dicoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita akan menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Oke! kabel keluar dari sini keluar dari sini ini agar berputar berlawanan maka harus masuk ke bagian sini ini kabel dari yang pertama keluar ke sini ini masuk ke sini kemudian keluar bagian ini ini disini keluar masuk ke sini masuk ke sini berbulak-balik ini ke sini ini ke sini ini masuk kemudian keluar ke sini keluar ini masuk ke sini kemudian keluar kemudian keluar disini kemudian keluar disini keluar ini adalah siklus magnet yang kemudian kemudian keluar balik seperti itu kemudian keluar balik seperti ini ini untuk yang pertama oke berikutnya bagian speed kipas angin bagian speed kipas angin unik karena sebetulnya dalam satu gulungan ini terdapat tiga gulungan yang berbeda yaitu speed 1 speed 2 dan 3 beberapa tukang gulung sering memisahkan tiga liletan tersebut namun berdasarkan pengalaman lebih cepat ketika menggulung tiga gulungan tersebut bersamaan untuk proses memasukkan gulungan ini pada keren sama dengan gulungan tadi yang membedakan hanya teratak nanti pada saat memasang akan lebih sulit karena terhalang oleh liletan utama silakan sobat lakukan analisa sendiri dan coba praktekan jika ketika sobat praktekan atau analisa sesuai dengan video yang sudah saya bahas dilihat disini maka sobat sudah mulai memahami bagaimana cara memasukkan liutan kipas angin yang benar selamat menikmati selamat menikmati kita perhatikan kembali ini tiga kabel ini disininya menuju ke bawah lalu di bawah ke bagian ini ini lalu ke sini lalu ini berputar lalu di sini menuju ke bawah kembali di bawah ke sini disini menuju ke atas kembali disini ke atas ke atas kembali ke atas ke sini lalu keluar seperti ini prinsipnya sama ini demikian terima kasih ke atas kembali